Selamat siang, siang ini saya berada di kolam pemacingan ikan Putih Ayu Meriam yang bertempat di Jamatan Gunung Raya, Lumpur Tengah Lumpur Tengah, ini kita bisa lihat di belakang saya ini masyarakat banyak datang kemarin untuk memancing dan juga bisa menikmati udara yang sangat segar dan juga banyak fasilitas yang akan dibangun oleh pengelola tentu sektor perwisata di daerah Gunung Raya ini cukup banyak dan mempunyai banyak potensi juga tentu saya selalu keputusan daerah yang ada di tingkat pusat, tingkat nasional selalu mendukung potensi-potensi dan juga menggarap potensi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci khususnya di Kejamatan Gunung Raya ini ada Danau Kacau, terus ada yang lain-lainnya ini menjadi aset yang patut kita kembangkan ke depan dan terutama juga sektor yukah suturnya bagaimana jalan mencoba tempat perwisata itu bisa didukung oleh pemerintah terkait pendah kekuatan krisi dan khususnya masyarakat juga bisa menjaga kelestarian alam begitu lahan wisata sudah dibuka kemudian wisatawan domestik bisa datang sehingga masyarakat bisa meningkatkan perekonomian mereka jadi saya harap ke depan, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah kita memiliki pemancingan ini, Pak Mulyadi rencana-rencana beliau untuk meningkatkan potensi pariwisata saya sangat mendukung, kemudian apa yang beliau bercanakan pemerintah daerah juga bisa melukung sehingga di daerah lumpur atau gunung raya ini menjadi ikon pariwisata keupatan kerinci ke depan mungkin itu yang dapat saya sampaikan terima kasih kerinci datanglah kerinci untuk menikmati alam yang sangat segar ini terima kasih ketiduan kegiatan mencimanya pertama kita mengikuti program yang sudah dicanangkan oleh Komisi 10 melalui Kementerian Perwisata bahwa Jambi adalah pemerintah wisata yang ditetapkan wilayahnya Kabupaten Kerinci jadi kita tertarik sekali bahwa kita ikon-ikon kita yang berada di daerah kita maupun di sekitar kita yang perlu kita promosikan ke daerah luar dari makanan, dari kegiatan wisata, dari wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci kita tertarik sekali ini untuk merangkul baik dalam maupun ke luar negeri berapa jumlah pesertanya Pak? direncanakan peserta untuk mancimanya yang sudah mendaftar itu sekitar lebih kurang 500 peserta yang terdiri dari beberapa daerah Bangko, Bungo, Jambi kemudian Kabupaten dan Kabupaten Kota Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh dan juga daerah tetangga kita akan datang yaitu daerah Sisir, Mukumuko dan Moralabuh, Solok Selatan kemudian berapa hari dan berapa insetnya Pak? untuk hari yang kami rencanakan dari tanggal 26 pembukaan sampai tanggal 27 kalau insetnya nanti tergantung sip paket ada 200 kemudian untuk paket pool kita pakai insetnya 350.000 ada saran yang ingin disampaikan Pak sehubungan dengan objek? saran yang harus kami sampaikan kami minta kepada kepedulian kepala daerah baik Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh untuk mendukung sepenuhnya ikon-ikon yang harus kita jual ke mancanegara maupun ke Nusantara bahwa potensi yang ada di Kabupaten Kerinci ini dari mulai rempah, kasepera, pinang kemudian makanan yang sudah punya hak patent kemudian juga termasuk potensi alam, wisata-wisata yang sudah dibuat oleh pemerintah yang sudah dibina kemudian juga yang milik-milik pribadi supaya dapat pembinaan lebih dekat, lebih persuasif dan lebih terakumodir dan lebih termotivasi untuk depannya selamat menikmati